Biasiswa bagi siswa-siswi kita ini dapat berlepas. Sebagai upaya untuk mendukung visi misi wali kota di bidang pendidikan. Basnas Kota Pekalongan memiliki program pemberian biasiswa bagi siswa yang tak mampu, namun memiliki prestasi di sekolah agar tetap melanjutkan pendidikan minimal 9 tahun belajar. Selamat Irfan selaku Wakil Ketua Basnas Kota Pekalongan menjelaskan bahwa bagi keluarga yang tak mampu, bisa mendaftarkan putra-putrinya agar mendapatkan bantuan biasiswa dari Basnas dengan didampingi oleh sekolah maupun pihak kelurahan. Kemudian Basnas Pekalongan akan melakukan verifikasi untuk memastikan anak tersebut berhak mendapatkan bantuan biasiswa. Untuk siswa SD atau MI akan mendapatkan biasiswa sebesar 500 ribu rupiah dan SMPMTS sebesar 700 ribu rupiah setiap setahun sekali. Ini adalah lewat lembaga pendidikan, apakah itu dari Dinas Pendidikan, kemudian dari Kementerian Agama yang masing-masing, kalau Dinas Pendidikan punya SGSMP. Kemudian kalau yang dari Kemenang itu punya MI dan MTS. Kemudian selain itu, ada juga yang dari Dewa Masjid Indonesia, itu nanti biasiswa yang anak-anak kita, anak-anak takmir masjid, takmir masjid Kota Pekalongan, kita surati, kemudian takdirnya mengusulkan. Mengusulkan yang berhak mendapatkan biasiswa adalah sifulan. Dan itu pun harus ada surat dari sekolahannya. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.